Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian karena beliau sering berhalangan Minta supaya kami mengisi ketika beliau berhalangan Akhirnya ditetapkanlah dibagi dua Padahal malam merabu pertama Malam merabu ketiga dan malam merabu kedua Dan ketiga dan keempat yang berbeda-beda Tentu saja kita mengharapkan ke depan Insya Allah semuanya akan sepakat Kita akan mengadakan pengajian rutin di masjid ini Dengan lebih baik, lebih tertib Dengan tenaga-tenaga yang kita tambah Tentu saja dimulai pada tahun baru Karena diantara penceramah Yang memberi matri sering memberi alasan Bahwa Ini belum Belum kondusif COVID-19 masih ada Tapi nampaknya sudah mulai berkurang Bahkan Masyarakat juga sudah mulai Mengantisipasi sendiri Hal-hal yang mengakibarkan Mengganggu kesehatan Jaman yang berbahagia Untuk sementara Kami isi Dengan judul seperti yang telah ditetapkan Yaitu Hasbabul Yaktilaf Atau dengan isilah Masailul Fikhiah Yaitu Masail Masalah-masalah hukum Yang masih berselisih Bagaimana solusinya Kenapa berselisih Dan bagaimana penyelesaiannya Ya sehingga Masyarakat muslim Benar-benar dalam mengamalkan Tugas Ibadah kepada Allah Dalam hubungan dengan Fikhiah Ibadah Adalah lebih yakin Dengan lebih yakin Berarti ibadahnya lebih mantap Lebih mengena Daripada Melakukan sesuatu yang Kadang-kadang Kita sendiri Merasa ragu Salah satu diantaranya Adalah Yang sering Kita sudah sepakat Tapi kenyataannya Masih ada Yang belum tuntas Nah ini judul malam ini adalah Yang sudah sepakat Tapi belum tuntas Nah kenapa belum tuntas Karena dalam prakteknya Masih dilakukan beragam Apa yang masalahnya Sudah tuntas Tapi belum Belum kompak Atau belum pemahaman yang sama Yaitu kita sama-sama Sudah Menyadari Dan meyakini Bahwa sumber hukum Islam Adalah Quran dan Hadis Nah ini Dan nanti kita Buka tanya jawab Bahkan boleh lebih dari 10 menit Supaya dengan banyak Tanya jawab Kita akan menambah Sesuatu yang belum jelas Atau sekaligus Bagi yang memberikannya Juga bisa Mempelajari kembali Kalau di dalam Penyampaiannya Yang tidak lengkap Bahkan Bisa saja yang salah Nah yang pertama-tama Adalah Sumber hukum Islam Sudah sepakat Yaitu Quran dan Hadis Maka disebutlah Quran dan Hadis itu Sumber asasi Sumber pokok Ajaran Islam Akan tetapi Timbul pertanyaan Timbul pertanyaan Kenapa Di dalam prakteknya Ada juga Pemahaman-pemahaman Dalam hukum Islam itu Menganut Meshab Ini ada Meshab A Meshab B Kita sudah mengenal Beberapa Meshab Jadi dengan Beberapa Meshab ini Berarti belum Kompak Ini Perasaan Satu diantaranya Belum Konkrik Kenapa Kembali saja Menurut Quran Dan Hadis Itulah Meshabnya Tidak ada Meshab A Tidak ada Meshab B Tidak ada Meshab Negeri A Negeri B Seperti yang sekarang Di dunia Dunia itu Ada di Arab Saudi Meshab Hanbali Di Turki Meshab Hanafi Dan di Madinah Atau Di daerah lain Yaitu Ada Meshab Maliki Mesir Dua Sebahagian Sedangkan Di Asia Kemudian Adalah Meshab Syafi'i Seperti Indonesia Maka Jawabannya Bagaimana Apalagi Sama-sama Kita Maklum Bahwa Rasulullah Sendiri Sedang memberi Pesan Yang Pesannya Sangat Konkret Taraktufikum Amreini Intama Saktum Bihma Falantadillu Abada Al-Quran Dan Wal-Hadis Saya Meninggalkan Kepada Kamu Dua Urusan Dua Hal Yang Bila Kamu Berpegang Teguh Dengan Dua Podoman Itu Kamu Tidak Pernah Sesat Selama Lama Yaitu Quran Dan Hadis Jadi Dengan Demikian Berpegang Kepada Quran Hadis Adalah Sebuah Jaminan Kenapa Ada Masjab Masjab Lain Lagi Bahkan Di dalam Pengajian Di Masjid Lain Kami Sudah Menyampaikan Bahwa Di dalam Pemahaman Pemahaman Ini Juga Masih Berselisih Ulama Misalnya Kalau Quran Dahadis Sebagai Hukum Dasar Hukum Asasi Tapi Ada Ijema' Lagi Ada Kiyas Lagi Kalau Orang Madinah Imam Malik Amalu Hafali Sahabah Praktik Para Sahabat Lagi Kalau Hanafi Adalah Istiasan Istiasan Adalah Suatu Memilih Yang Lebih Baik Yang Masjab Lain Lagi Ada Masjab Ilul Musalah Yaitu Kemeslihatan Ada Hukum Hukum Tambahan Jadi Jawabannya Bagaimana Kita Letakkan Sehingga Kita Tidak Ragu Karena Pada Hakikatnya Semua Yang Timbul Masalah Itu Karena Kita Belum Mendalami Kalau Sudah Mendalami Sudah Ada Letak Tempatnya Masing-masing Jadi Dengan Demikian Tidak Akan Terjadi Perbedaan Hanya Saja Berbeda Karena Kita Belum Memahami Secara Utuh Satu Di Antaranya Misalnya Tidak Ada Seorang Pun Yang Tidak Sependapat Mengamal Konkret Dengan Quran Dan Hadis Tapi Siapa Yang Mempelajari Quran Dan Hadis Ini Pertanyaan Pertama Apakah Bisa Bebas Semua Orang Muslim Bahkan Apakah Bebas Semua Ulama Dan Sebagainya Atau Memang Itu Hak Hak Perogratis Perogratis Arab Orang Arab Raja-raja Arab Karena Islam Lahir Di Arab Tentu Saja Ada Jawabannya Jawabannya Tidak Demikian Tidak Demikian Artinya Kalau Menyangkut Masalah Hukum Tidak Tanya Tanya Pada Ahlinya Jika Kamu Ingin Mengetahui Wah Wahlu Kalau Kamu Mengetahuinya Jadi Dengan Demikian Jamaah Yang Berbahagia Ada Satu Pendapat Yang Memang Kita Kembali Kepada Quran Dan Hadis Dan Dan Satu Sisi Yang Lain Karena Quran Dan Hadis Itu Adalah Memerli Pemahaman Pemahaman Yang Luar Biasa Harus Mengasai Bahasa Arab Harus Mengasai Kaedah Kaedah Usul Dalam Menciptakan Hukum Maka Demikian Secara Zaruri Kalau Istilah Dalam Ilmu Usul Fik Itu Zaruri Iaitu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dielak La Takata Dafuh Yang Tidak Bisa Dielak Bagaimana Tidak Bisa Dielak Kita Harus Mempelajari Ilmu Ilmu Yang Berhubungan Dengan Quran Dan Hadis Ilmu Yang Berhubungan Dengan Hadis Ilmu Tafsir Bagaimana Cara Menafsirkan Apakah Ditafsirkan Itu Dengan Apa Maka Disana Sudah Sebut Pertama Quran Ditafsirkan Dengan Quran Kalau Ada Ayat Yang Saling Membantu Yang Kedua Tafsirkan Ditafsirkan Dengan Hadis Baik Hadis Dalam Bentuk Perbuatan Nabi Atau Perkataan Nabi Dan Yang Ketiga Adalah Kaedah Dari Bahasa Arab Itu Sendiri Maka Dengan Demikian Salah Satu Sebab Perbedaan Pendapat Pendapat Para Ulama Di Antaranya Dalam Pemahaman Ayat Dan Hadis Itu Tidak Seragam Tidak Seragam Kenapa Tidak Seragam Karena Cara Meletakkan Sesuatu Bukan Meninggalkan Meninggalkannya Tetapi Adalah Cara Meletakkannya Jadi Dengan Demikian Tidaklah Bertentangan Yang Penting Diketahui Kita Tidak Bertentangan Kami Ini Seperti Di Masjid Oman Ini Adalah Ingin Menegakkan Sunnah Secara Murni Itu Itu Adalah Perintah Agama Tidak Salah Apalagi Di dalam Hadis Rasulullah Jelah Dinyatakan Bada Islam Wariban Sayang Wadiriban Kamabada Jadi Islam Itu Datang Sedikit Demi Sedikit Kamabada Kamabada Dia Lahir Sayang Wadiriban Kamabada Dan Dia Akan Hilang Jadi Sunnah Ini Akan Menurun Akan Menipis Akan Dilupakan Oleh Umat Maka Disana Diingatkan Kepada Kita Ketika Seperti Itu Bagaimana Dalam Kaitan Dengan Itu Maka Diperintahkan Kita Harus Berpegang Tuguh Dengan Nya Bada Al-Islam Wari Bansiyah Duh Karim Tuba Lil Urabah Nah Ini Kata Kunci Yang Merupakan Pegangan Kita Di Mesujid Ini Tuba Lil Urabah Adalah Cukup Berbahagialah Kepada Orang Urabah Urabah Adalah Orang Seperti Orang Asing Orang Dianggap Bahwa Islam Ini Agama Baru Agama Asing Jadi Dengan Demikian Karena Orang Asing Ini Maka Dibiarkan Kamabadak Seperti Asing Dulu Maka Akan Asing Kembali Maka Karenanya Dalam Pedoman Kita Maka Digariskan Kita Tidak Boleh Meninggalkan Sunnah Hanya Saja Dalam Mengamalkan Sunnah Itu Harus Kita Pahami Kedudukan Sunnah Dengan Sebenarnya Karena Sunnah Itu Praktek Nabi Akwalun Nabi Afalun Nabi Iqrarun Nabi Jadi Perbuatan Nabi Perkataan Nabi Dan Yang ketiga Adalah Penetapan Nabi Jadi Dengan Demikian Apa Saja Yang Ditetapkan Yang Pertama Ada Nabi Mengucapkan Disini Begini Kemudian Yang Lainnya Dalam Hadis Lain Seperti Itu Kita Ini Sudah Bisa Melihat Bagaimana Doa Salat Kita Ada Doa Salat Ada Yang Gerak Tangannya Dimana Ada Yang Bacaannya Antara Lain Yang Satu Dengan Lain Kesemuanya Adalah Hadis Jadi Dengan Demikian Itu Tidak Disebut Berbeda Tetapi Beragam Jadi Beragam Artinya Praktik Rasulullah Itu Ada Tanda Tata Nawa Kalau Istilah Ilmu Ilmu Perbandingan Masyab Itu Tata Nawa Adalah Ada Sedikit Perbedaan Perbedaan Yang Perbedaan Itu Adalah Punah Pernah Terjadi Pada Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Ini Pula Salah Satu Alasan Yang Disini Mungkin Sudah Kami Terangkan Sebelumnya Jamai Berbahagia Maka Sehubungan Dengan Itu Tentu Saja Bagaimana Sikap Kita Sekarang Dengan Dua Ada Pola Yang Pertama Kita Harus Bertahan Tapi Yang Ketiga Telah Diberi Kelonggaran Oleh Nas Itu Sendiri Diberi Kelonggaran Bahwa Kenapa Diberi Kelonggaran Memang Bahasa Arab Itu Adalah Bahasa Orang Arab Tidak Mudah Dipahami Oleh Orang Lain Maka Jangan Hadis Rasulullah Itu Yang Lebih Seratus Ribu Yang Sahih Sahih Saja Seratus Ribu Itu Diterjemah Oleh Macam Macam Orang Maka Ada Podomannya Maka Perlulah Belajar Ilmu Hadis Ilmu Hadis Hadisnya Ada Hadis Sahih Hadis Mutawatir Bahkan Kalau Hadis Mutawatir Menurut Imam Hanafi Itu Adalah Kedudukannya Sama Dengan Quran Hadis Tawatir Itu Quran Kenapa Karena Rasulullah Tidak Menuturkan Sesuatu Hadis Kecuali Yang Dituturkan Itu Wahyu Dengan Demikian Wahyu Juga Jadi Dengan Pengertian Yang Lain Maka Dalam Kaitan Dengan Mengamalkan Sumnah Ini Adalah Tidaklah Berbeda Beda Kecuali Ada Beragam Beragam Karena Diberi Potoman Oleh Rasulullah S.A.W Maka Kerenanya Lahirlah Istilah Hukum Fiq Itu Disebut Dengan Masubah Masubah Artinya Berpahala Katiah Salah Ya Waktu Ah Ada Salah Dan Benar Maka Dalam Memahami Nas Yang Nas Itu Ada Yang Wahkamah Sudah Pasti Sudah Pasti Jadi Bahkan Kalau Kita Melihat Ini Tidak Semua Nas Itu Sudah Pasti Hanya Pokok-pokok Saja Mengenai Salat Apa Hukum Salat Ada Dalam Dalam Al-Quran Disebut Salat Itu Wajib Akimu Salah Waktus Zakah Dirikan Salat Tidak Disebut Wajib Tapi Sudah Sepakat Wajib Jadi Sepakat Wajib Ini Adalah Didalah Dalam Nas Yang Dalam Ilum Matek Disebut Dilalah Tuf Lazi Ala Mawafakah Yana Unaha Dilalah Tal Muttabakah Jadi Dilalahnya Itu Sudah Ada Maka Ada Yang Perintah Hukumnya Wajib Ada Yang Perintah Hukumnya Sunat Bahkan Ada Yang Perintah Hukumnya Haram Jadi Ada Perintah Ayat Hukumnya Haram Jadi Siapa Yang Tahu Itu Adalah Para Ulama Maka Ulama Yang Disebut Dengan Ulama Mujatahid Ulama Mujatahid Siapa Ulama Badulul Yuhdi Ditahsilil Hukumnya Syara'in Iaitu Ulama Yang Memcurahkan Tenaga Untuk Melahirkan Hukum Yang Belum Jelas Yang Belum Yang Belum Arahnya Belum Konkret Dan Sengaja Di Dalam Agama Kita Ada Dua Podoman Podoman Yang Pertama Mohkamah Adalah Sesuatu Yang Tidak Boleh Dielah Lagi Sudah Pasti Dan Yang Kedua Mutasyabihat Ada Samar Samar Jadi Sengaja Allah Meletakkan Dalam Satu Bentuk Hukum Samar Samar Disanalah Masuk Pikiran Pikiran Manusia Pikiran Pikirannya Juga Bersadarkan Sunnah Berdasarkan Hadis Dan Sebagainya Maka Inilah Disebut Di Dalam Ayat Wati'ullah Wati'ur Rasul Wa'ulil Amri Minkum Kain Tanazaktun Fisya'in Merudduhu Ilallahi Warrasul Ta'anlah Kepada Allah Ta'anlah Kepada Rasul Dan ta'an Kepada Pemimpin Tapi Untuk Pemimpin Tidak Diulang Ta'an Jadi Arti Allah Ta'an Kepada Allah Ta'an Pada Rasul Wa'ulil Amri Minkum Tidak Disebut Ta'an Kepada Pemimpin Ini Dimungkinkan Karena Pemimpin Bisa-bisa Tidak Benar Maka Tidak Perlu Ta'an Tapi Kalau Berselisih Bagaimana Jadi Dengan Demikian Apa Artinya Allah Sendiri Al-Quran Sendiri Wahyu Sendiri Menyatakan Bahwa Tidak Semua Nas Itu Sudah Konkret Masih Ada Perbedaan Kalau Perbedaan Bagaimana Farud Duhu Kembalilah Kepada Quran Dan Hadis Apa Makna Kembali Kepada Quran Dan Hadis Berijitihallah Kamu Maka Kalau Ijitihat Kamu Benar Pas Tepat Seperti Kehendak Allah Maka Mendapat Dua Pahala Tapi Kalau Di dalam Berijitihat Itu Salah Hanya Mendapat Satu Pahla Nah Ini dalam Hadis Itu Sendiri Jadi Ini gambaran Maka dapat Disimpulkan Secara Prinsip Dulu Perendasa Dulu Bahawa Kita Kembali Kepada Quran Dan Hadis Adalah Suatu Perintah Dengan Demikian Kita Berpegang Dengan Sunnah Adalah Sesuatu Kewajiban Tetapi Bagaimana Dalam Hal-hal Yang Tidak Konkrit Maka Disanalah Allah Memberi Lapangan Allah Memberi Lapangan Untuk Berbeda Perbedaan 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 Ini Sudah Dijamin Oleh Allah Sendiri Dalam Hal-hal Yang Dibenarkan Adalah Tidak Masalah Andai Kata Allah Mahundaki Kamu Satu Semua Memang Allah Bisa Saja Bisa Saja Syariat Islam Di Dunia Ini Satu Bentuk Pokoknya Satu Hukum Kalau Istilah Kita Undang Undang Dasarnya Dasarnya Satu Dan Praktiknya Juga Satu Bisa Saja Tetapi Kenapa Berbeda Jadi Dengan Demikian Perbedaan Itu Jangan Kita Anggap Suatu Kebodohan Jadi Kalau Dalam Istilah Bahasa Dahulu Kalau Saya Dipesan Keren Dulu Memang Ada Yang Keras Saya Sendiri Termasuk Di Sana Bahwa Orang Orang Yang Berbeda Yang Tidak Sama Dengan Pendapat Kita Kita Anggap Orang Itu Bodoh Tak Bodoh Kenapa Berbeda Karena Dia Belum Alim Kalau Sudah Alim Pasti Lurus Satu Sama Semua Jadi Dibadakan Seperti Orang Sangsi Orang Menggigit Memutuskan Sangsi Sangsi Bahasa Bahasa Indonesia Tali Tali Kail Itu Sangsi Pali Pancing Jadi Tali Pancing Digigit Oleh Orang Yang Tidak Ada Gigi Kapan Putus Katanya Jadi Tidak Putus Yang Putus Siapa Orang Yang Memiliki Gigi Jadi Dengan Demikian Seolah Orang Yang Tidak Putus Itu Dianggap Tidak Tidak Ada Gigi Dengan Demikian Artinya Orang Yang Tidak Memberi Pendapat Yang Pendapat Itu Sesuai Dengan Pendapat Orang Lain Itu Dianggap Belum Mahir Sebenarnya Ini Tidak Demikian Kenapa Tidak Demikian Memang Dalam Sejarah Seperti Itu Tidak Semua Itu Sama Hasilnya Walaupun Cerdasnya Luar Biasa Bagaimana Cerdasnya Imam Hanafi Hanafi Itu Pengikut Di dunia Itu 48% Di dunia Itu 48% Nah Kemudian Ada Pendapatnya Yang Tidak Pendapat Dengan Yang Lain Syafi'i 27 24% Kalau Ham Bali Negeri Arab Itu Hanya 4% Selebihnya Malik 28% Jadi Itulah Pengamal Yang Mengamalkan Dunia Semua Mereka Tidak Pernah Saling Menyalahkan Dalam Hal-hal Yang Tidak Seberdapat Dengan Tidak Ada Yang Saling Menyalahkan Bahkan Yang Lucunya Bukan Lucu Kita Katakan Lucu Karena Kita Tidak Lazim Seperti Itu Misalnya Kalau Syafi'i Itu Salat Di Kampung Hanafi Itu Dia Tidak Membaca Kunur Ketika Tidak Membaca Kunur Maka Ditanya Kenapa Anda Menganjurkan Baca Kunur Tapi Hari Ini Tidak Membaca Kunur Maka Dijawab Bahwa Di Negeri Ini Ada Ulama Yang Sangat Mulia Yang Sangat Taat Kepada Allah Dan Yang Sangat Alim Yaitu Hanafi Dan Hanafinya Sudah Meninggal Ya Tetapi Ilmunya Belum Hilang Di Negeri Ini Jadi Demikianlah Intahnya Demikian pula Masyarakat yang lain Jadi Intinya Jamaah yang Berbahagia Kita Harus Komin Dengan Nilai-nilai Islam Terutama Dengan Sunnah Yang Merupakan Ciri-ciri Ibadah Kenapa Karena Di Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Dinyatakan Apa Dinyatakan Dalam Hadis Rasulullah Manib Tada'ata Manib Tada'a Bida'atan Nasa'allahu Sunnata Mislah Orang Yang Mengada-ngada Menambah-nambah Nah Jadi Dalam agama Kita Tambah Sebenarnya Tidak ada Tidak Diatur Kita Tambah Maka Ketika Kita Tambah Yang Kita Tambah Itu Bukan Untung Nasa'allahu Sunnata Mislah Yang Baik-baik Yang Pernah Kita Kerjakan Dihapus Maka Itulah Orang Yang Komin Dengan Nilai Sunnah Jadi Supaya Amalnya Tidak Dihapus Selalu Bertahan Maka Karenanya Jangan Kita Kalau Ada Orang Yang Komin Dengan Nilai-nilai Lebih-lebih Dalam Kegiatan Sosial Macam Ada Bahkan Kami Ingin Mencoba Mengajak Rekan Sekarang Sudah Mengajak Beberapa Orang Ulama Untuk Mengkaji Kembali Bagaimana Cara Mengikapi Dalam Hal-hal Yang Berbeda Sebab Kalau Kita Membiarkan Maka Sering Amal Kita Menurut Nas Seperti Nas Kita Seperti Kita Akhirnya Tidak Ada Manfaat Sama Sekali Inilah Yang Dihawatirkan Jadi Demikian Karena Saya Lebih Suka Tanya Jawab Jadi Tanya Jawab Nanti Saya Bisa Memperbaiki Apa Yang Kurang Yang Kurang Yang Yang Kedua Kita Juga Jangan Jangan Hanya Memberi Tapi Juga Kita Menerima Memudahan Kedepan Di masjid ini Ada Suatu Upaya Upaya Pemersatu Pola Pikir Jadi Karena Kalau Ribut Terus Selama Lamanya Ribut Generasi Ini Ribut Lagi Kemudian Kedepan Akan Ribut Lagi Maka Ada Sebuah Pola Pola Yang Dianun Seperti Inilah Mungkin Secara Bertahap Insyaallah Allah Akan Mengizinkannya Dipersilakan Anak Harus Tanya Anak Tanya Anak Tanya Lebih Lebih Menyalun Lampri Pelajarannya Lebih Galak Bebas Jadi Bebas Dipersilakan Pak Pak Sektaris Wakil Sektaris Kamu Tampak Dua Jadi Ibu Silahkan Ya Silahkan Yang Kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang Ingin Saya Tanyakan Ustadz Dari Empat Mazhab Ini Memang Mayoritas Kalau di Aceh Kan Shafi'i Tapi Ketika Kita Misalnya Melakukan Tidak Dalam Dalam Melakukan Ibadah Kan Ada Empat Mazhab Ada Beberapa Yang Ada Perbedaan Katakanlah Misalnya Kita Tidak Konsisten Pada Satu Mazhab Itu Bagaimana Misalnya Ada Hal Yang Kita Lakukan Dengan Mazhab Shafi'i Ada Hal Yang Lain Dengan Mazhab Yang Lain Itu Bagaimana Ustadz Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Bagus Sekalilah Ini Pertanyaan Para Para Pakar Jadi Bagaimana Kita Kalau Berubah Mashab Atau Dengan Istilah Lain Apakah Kita Harus Mengikat Diri Dengan Satu Mashab Memang Agama Tidak Memerintahkan Kamu Kalau Beragama Harus Bermeshab Pulan Ini Tidak Ada Ini Sudah Sama Malu Hanya Saja Mazhab Itu Terjadi Akibat Kita Belajar Pada Ulama Yang Ulama Itu Menganut Mazhab Itu Maka Kita Mengamalkan Murum Mazhab Itu Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Wajar Mana Mungkin Kita Belajar Mazhab Ini Kemudian Mengamalkan Mazhab Lain Bahkan Ada Satu Istilah Kalau Kami Di Kusantren Itu Disebut Dengan Talfik Talfik Artinya Dilarang Seseorang Mengamalkan Mazhab Yang Dia Suka Hari Ini Saya Pilih Mazhab Ini Besok Saya Pilih Mazhab Itu Atau Dia Memilih Yang Untung Saja Yang Untung Saja Salah Satu Misalnya Yang Lazim Di Sini Kita Kalau Beruduk Ada Yang Membatalkan Uduk Ada Yang Tidak Membatal Jadi Jadi Sikap Sikap Seperti Ini Bukan Sebuah Keyakinan Itu Namanya Kenapa Bukan Keyakinan Karena Kita Sudah Mengamalkan Tidak Konsisten Dengan Nilai Kebenaran Yang Kita Yakin Tetapi Kalau Kita Ingin Merubah Saya Akan Ingin Mengamalkan Seperti Ini Bisa Saja Di Robah Dan Demikian Pula Yang Lain Demikian Yang Lain Maka Sering Memang Ini Suatu Kenyataan Ketika Kami Belajar Di Ekonomi Syariah Itu Ada Istilah Saya Ini Orang Yang Dianggap Berkira Sempit Kalau Pertanyaan Saya Syafi'i Bertanya Jadi Seolah-olah Orang Aceh Itu Orang Syafi'i Syafi'i Bertanya Saya Dianggap Yang Faham Syafi'i Saja Jadi Kenapa Karena Kita Tidak Pernah Belajar Masyab Lain Bagaimana Kita Bertanya Maka Apa Yang Dilakukan Itu Tentu Kebutuhannya Kebutuhan Kita Misalnya Kalau Di Arab Itu Jual Beli Persesuaian Kehendak Kalau Di Aceh Bukan Persesuaian Kehendak Tetapi Bagaimana Juga Ada Lafat Yang Diablo Lumau Persesuaian Kehendak Asal Dengan Kekompak Itu Sudah Maka Boleh Dengan Surat Jadi Dia Belum Honda Maka Wati Tablo Honda Di Tateket Tak Tak Selesai Kan Kalian Terima Tak Selesai Hanam Umat Jarow Jadi Yang Mata Oh Ya Sudah Tanda Tangan Ia Itu Adalah Isinya Tidak Perlu Harus Dalam Jumlah Dan Dan Sebagainya Jadi Dalam Masjab Umum Sudah Berlaku Dan Sekarang Juga Yang Berlaku Secara Umum Adalah Seperti Ini Jadi Ini Tidak Berdentangan Jadi Intinya Antara Dimikum Menurut Ayat Harus Saling Rela Jadi Prinsip Dagang Prinsip Amalah Darah Harus Rela Jadi Cara Pernyataan Rela Maka Rela Urung Bisul Lailong Karena Isyarah Haji Iban Kamu Menurut Menurut Majar Dan Sebagainya Jelaskah Bahkan Menikah Sendiri Urung Yang Bisul Apakah Tidak Boleh Menikah Boleh Dengan Bahasa Sendiri Jadi Kesimpulan Bagaimana Boleh Kita Mengamalkan Murug Yang Suka Kalau Perintah Agama Tidak Tidak Pernah Dilarang Tapi Bukan Berarti Sesuatu Yang Bebas Karena Kebebasan Itu Dapat Merugikan Diri Sendiri Kenapa Merugikan Sendiri Dalam Mesahap Itu Juga Dianggap Tidak Benar Dalam Mesahap Kita Juga Tidak Benar Akhirnya Ini Tidak Benar Itu Tidak Benar Itulah Pandangan Imam Razali Imam Razali Berpendapat Seperti Itu Jadi Imam Razali Adalah Di dalam Beramal Jangan Semua Mesahap Menyatakan Tidak Benar Misalnya Kalau Beruduk Kita Sudah Menyintu Perempuan Maka Sudah Batal Salat Sedangkan Di bab Lain Tidak Membaca Bismillah Tidak Membaca Fatihah Jadi Ini Sudah Batal Kalau Mesahap Anak Syafi'i Tidak Membaca Fatihah Itu Tidak Sah Salat Tapi Kalau Mesahap Lain Mesahap Anak Boleh Saja Membaca Yasin Wal-Quran Al-Hakim Innaka Laminal Mursalin Allahu Akbar Yang Memang Anak Tengok 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 Jadi Keindahan Ketika Tengok Belajar Agamanya Cukup Memberi Tempat Untuk Semua Masalah Ada Yang Boleh Sempit Tapi Itu Tidak Bagus Kalau Memang Diberi Kelobaran Maka Para Ilmiah Hadis Rasulullah Menyatakan 6 solusi Cara Memilih Masahap Pendapat 6 solusi 6 cara Salah satu Diantaranya Rasulullah Menyatakan Bahawa Yusira Jadi kita Diberi Kemudahan Kepada Yang lebih mudah Dalam Hal-hal Tertentu Jadi boleh Kita memilih Diantara Dua Baina Amreini Yusira Baina Amreini Ahadumah Amreini Artinya Boleh Memilih Satu Diantara Yang Yang Dua Yang Berat Boleh Memilih Yang Lebih Dengan Selama Yang Lebih Dengan Itu Juga Ada Nas Nah Jadi Lain Teman Teman Mayang Haju Jadi Dengan Nantum Mayang Berarti Kak Kembang Lah Bacu Liban Pak Sektaris Habis Jadi Padung Padung Minid Minid silahkan tak boleh tanya jawab demikian dan mudah-mudahan pengajian ini kita lanjutkan nanti dan insyaAllah judulnya untuk tahap pertama secara umum nanti akan kita kaji sebab kalau kita mengkaji ilmu secara prosedural cara kaedah-kaedah ilmu cara istimewa hukum dan sebagainya itu akan sedikit perbedaan-perbedaan tidak akan timbul yang lagi yang mesti sering ribut masalah zikir kalau kita bahas secara mendalam berbagai pendapat diantaranya dalam masyarakat ini tidak ada masalah hanya saja karena kebiasaan masing-masing yang mungkin berbeda dan kalau ada yang berbeda menurut kita mungkin kita tidak seronok itu saja dan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati